Terima kasih telah menonton Dan menghilangkan sisa-sisa elah yang mengendap bersama sari sagu Sambil menunggu sagunya halus, maka menyiapkan kelapa parut sebagai bahan campurannya Nah, ini yang ditunggu-tunggu Ojan sedang membersihkan ulat sagu sebagai isian tangu buahannya Semua bahan itu nanti akan kita bungkus menggunakan daun sagu Selanjutnya, campurkan parutan kelapa ke dalam tepung sagu Aduk-aduk kedua bahan sampai tercampur rata dan tidak menggumpang Kalau sudah siap, saatnya membungkus sagu buah Selanjutnya, masukkan campuran tepung sagu dan parutan kelapa ke dalam wadah daun hingga merata Kemudian tambahkan ulat sagu sebagai isiannya Nah, ini dia bagian terselitnya Bungkus semua bahan dengan membelikan sisa daun sagu secara melingkar Pastikan bungkusan sagu buah rapat tanpa jelas Terakhir, ikat bungkusan menggunakan sisa lidi daun sagu Siap, bar apinya sudah siap Saatnya menanggang sagu buah Setelah daun berbau warna menjadi kecoklatan Jangan lupa dibalik ya Supaya sagu buahnya matang sempurna Proses pemanggangan biasanya memakan waktu 30 menit hingga sagunya masak Yeay, sudah matang Saatnya makan Teman, selain papeda, sagu buah juga merupakan salah satu makanan unik khas Indonesia Timur Makanan ini paling pas dimakan saat masih hangat Sisi luarnya akan terasa kering renyah, sementara di dalamnya empuk dan gurih Sagu merupakan sumber karbohidrat yang sehat Selain itu, isian ulat sagu juga merupakan sumber protein yang sangat tinggi Oh, saya akan telling you Bicara 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 Abang